Ketika perang selesai, sudah menjadi hal yang normal negara yang hancur akibat perang mendapat ganti rugi. Misalnya, ketika perang dunia pertama selesai, Jerman diharuskan membayar biaya perbaikan sebesar 20 miliar gold mark atau setara 7 ribu ton emas saat itu. Dan ketika Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, Jepang membayar ganti rugi sebesar 223 juta USD. Namun, dari 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, Belanda tidak pernah membayar ganti rugi untuk Indonesia. Justru Indonesia yang harus membayar hutang-hutang Belanda untuk mendapatkan kemerdekaannya. Hutang Belanda ini pada umumnya adalah hutang yang Belanda pinjam untuk berperang di Indonesia sebesar 4,5 miliar gulden atau setara 103 miliar euro. Dan untuk membayar hutang ini, Indonesia harus berhutang kembali kepada Uni Soviet. Dan ternyata hutang kemerdekaan dari Belanda baru bisa lunas tahun 2003. Sementara, Suriname ketika merdeka dari Belanda mendapat ganti rugi 3,5 miliar gulden. Ibaratnya, Indonesia sudah bebak belur harus bayar lagi. Menurut kalian, pantas tidak Indonesia menerima ini. Terima kasih telah menonton!